Sekarang TikTok memiliki fitur terbaru yakni Shopping Center, di mana kamu bisa mencari produk yang kamu inginkan dan juga membelinya secara langsung. Sebagai seller, kita perlu mempelajari logika di balik fitur ini dan juga bagaimana memanfaatkan halaman detail produk untuk jualan kamu. Pada halaman Shopping Center ini, tidak hanya kamu mendapatkan rekomendasi produk, kemudian promo yang sedang berjalan, tapi kamu juga bisa mencari produk yang kamu inginkan melalui tab pencarian. Misalkan di sini kamu mencari gamis pria, maka hasil pencarian yang akan ditampilkan akan disesuaikan berdasarkan kata kunci yang kamu masukkan ke dalam tab pencarian. Pastinya sekarang jadi kepikiran, gimana caranya produk saya bisa muncul paling atas, benar gak? Oke, sekarang kita perhatikan. Jika judul produk kita semakin relevan dengan kata kunci yang di input, maka posisinya akan semakin di atas lagi, teman-teman. Yang pertama caranya adalah pastikan judulnya punya kata kunci yang jelas seperti nama produk, brand, dan juga model. Misalkan, ada beberapa pola yang direkomendasikan dalam membuat judul produk. Misalkan, kategori, nama produk, tambah atribut produk, contohnya yang seperti ini. Atau, brand, nama produk, ditambah dengan selling point-nya. Terus, kira-kira apa lagi ya? Gambar yang jelas adalah kunci, dimana kamu harus menggunakan gambar jelas minimal seperti ini, atau rekomendasinya seperti ini. Deskripsi produk kamu juga penting, dimana kamu harus menjelaskan spek dan detail-detail tentang produk kamu secara jelas. Misalkan, untuk yang fashion, kamu tambahkan size chart, atau yang elektronik, itu kamu bisa menambahkan spesifikasi secara detailnya. Tentunya, kamu tuliskan berparagraf ya, supaya lebih mudah dibacanya. Selanjutnya, pastikan kategori produk kamu sudah sesuai dan tepat ya. Jangan sampai salah isi kategori. Eits, ada yang kelewat. Jangan sampai kamu gunakan gambar yang tidak jelas, hanya demi clickbait doang. Itu dia pengenalan mengenai shopping center. Maksimalkan halaman detail produk kamu, supaya lebih maksimal untuk jualannya. Semoga berhasil. Terima kasih telah menonton!